Karena emang posisinya agak rapat nih dari mulai pemberian dana hibah itu sama dikeluarkannya rencana pembentukan Cyber Army ini. Nah berarti pembentukan Cyber Army ini udah lama ya? Dana hibah itu perencanaannya udah lama sekali dan beberapa kali diajukan, direvisi, diajukan, direvisi, sampai kemudian kemarin diputuskan dapat 10, sekian N. Tapi itu dana diberikan bukan kemudian MUI yang menerima dana itu merasa berhutang budi untuk misalnya sampai membentuk Cyber Army melindungi misalnya tokoh tertutup bukan, bukan begitu. Jadi dana hibah itu soal lain, program pembentukan Cyber Army itu juga soal lain lagi. Tapi yang saya tahu karena saya ikut rapat di awalnya bahwa Cyber Army yang dibentuk MUI itu kepentingannya untuk melawan berita hop, melawan fitnah, melawan isu-isu yang tidak benar yang ini berpotensi mengganggu dan meresahkan umat. Hanya itu aja, misinya itu. MUI hadir dengan Cyber Army itu untuk memberikan tembakan balasan bahwa sebetulnya beritanya nggak begitu. Itu informasinya salah, itu hop, yang benar adalah begini. Dasarnya ini dan begitu segerusnya. Ya, berarti nggak khusus buat salah satu orang ya, buat salah satu sosok ya, maksudnya ya? Enggak, dari awal nggak begitu. Dari awal itu tujuannya untuk membentuk berbagai sebaran berita di media sosial yang banyak hop, banyak fitnah, banyak mengadu dombal. Itu mau diluruskan kembali kepada track yang benar. Jadi sebenarnya begitu. Ya, oke. Saya kira itu juga ada pihak-pihak yang menyuarakan mungkin ya, mungkin Koreng isu ini ya, Pak. Tidak, mirip dengan MUI yang dapat dana 10 miliar sekian ratus juta itu. Sementara orang mas lain mungkin dapatnya lebih kecil dari itu. Saya kira juga itu harus terlucun itu. Siapa yang kira-kira menggugat, bahkan kemudian membeli MUI dengan Cyber Army itu akan membackup persoalan. Saya kira itu bisa diluruskan itu. Serius? Diaduk kayaknya ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!